Donor, aktivitas donor baik, donor trombosit atau donor plasma convalescent. Ada treatment atau perlakuan khusus gak sih dok terhadap para pendonor yang dilakukan sebelum atau mungkin sesudahnya? Nah perbedaan antara donor darah biasa dan trombosit itu harus orang yang sakit dan tidak menderita sakit apapun. Berbeda dengan mereka yang melakukan plasma convalescent ya tadi juga ada yang memberikan itu harus dari penyintas tadi sudah disampaikan Pak JK bahwa plasma convalescent itu harus dari penyintas itu perlakuan yang berbeda. Tapi persyaratannya itu hampir sama semuanya secara umum usia 17 sampai 60 tahun terus tidak boleh ada komorbid ya kan itu harus secara umum. Nah kalau secara khusus perbedaannya hanya di penyintas saja kalau di plasma convalescent mungkin itu perlakuannya. Kepun ayam kalau di aduk-aduk jadi cair. Seriously. Di aduk kayanya ya. ha 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 kalau perlu luar dunia gimana ya ini demi kemajuan bangsa indonesia isu kebangkitan kekayu ini dihentikan selamat menikmati medcom.id a part of media group news